Al-Fatihah Khususnya para santri, pesantren, mahasiswa Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang Yang kami banggakan dan semoga dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bertukar ilmu Di saat kondisi yang seperti ini yaitu kondisi pandemik COVID-19 Semoga usaha kita dalam menghadiri majlis ilmu secara online atau daring ini Senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal khasanah Dan apa yang saya sampaikan semoga bisa diterima menjadi ilmu yang manfaat dan barokah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in Nawawi Hadis ini diriwatkan dari Abu Hurairah RA Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah itu adalah maha indah Dan Allah itu tidak akan menerima satu kecuali sesuatu itu indah baginya Hadis potongan hadis ini menerangkan kepada kita Atau memberikan pemahaman kepada kita Bahwa Allah itu adalah hadis yang sangat indah Oleh karena itu Allah menerima ibadah-ibadah yang indah-indah Maka ketika seseorang itu bertanya Bagaimanakah penampilan kita ketika beribadah Mengingat hadis ini maka kita harus berpenampilan yang sebaik-baiknya ketika kita beribadah Menggunakan pakaian yang suci Tubuh kita dalam keadaan yang suci Tempat kita yang suci Bahkan hati kita diusahakan untuk sesuci mungkin Supaya diterima oleh Allah SWT Karena ingat bahwa Allah itu maha indah dan hanya menerima yang indah-indah saja Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda Terus hanya hadis ini Bahwa Allah itu sesungguhnya Allah itu memerintahkan kaum beriman atau kaum mu'min ini Memerintahkan sesuatu sebagaimana yang ia perintahkan kepada Rasul-Rasul Rasul-Rasulnya bahkan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad maksudnya Artinya apa? Perintah untuk memperindah ibadah ini Sama seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT Kepada para Rasulnya sebelum Muhammad SAW Karena disini menggunakan kalimah mursalin berarti banyak Rasul Berarti perintah ini berlaku pula bagi utusan-utusan Allah sebelum Muhammad Kemudian Allah SWT berfirman di dalam ayat Al-Quran Ya ayyuhar rasulu Ya ayyuhar rasulu kulu ming toyibati wa'amalu solihan Jadi hadis ini oleh Rasulullah dihubungkan dengan salah satu ayat Al-Quran Ya ayyuhar rasulu kulu ming toyibati wa'amalu solihan Ya ayyuhar rasulu Ini perintahnya Allah kepada para utusan, para rasul Kulu makanlah kalian semua min toyibatin Dari sesuatu yang halal, yang bagus-bagus semuanya Yang indah-indah, yang bagus-bagus Dan wa'amalu solihan berperilakulah yang soleh Jadi ayat ini perintah tentang makan sesuatu yang indah ini Diperintahkan kepada bukan hanya saja kepada umat Muhammad Tetapi diperintahkan pula kepada utusan-utusan Allah sebelum Rasulullah s.a.w. Dan Rasulullah dan Allah s.w.t. berfirman lagi Ya ayyuharladzina amanu kulu ming toyibati ma'ruzaknakum Wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah kalian semua Ming toyibati Ming toyibati ma' Dari segala sesuatu Dari sesuatu yang baik-baik Atau sesuatu yang indah-indah Yang aku rizikikan kepadamu Ini yang menarik adalah Di akhir hadis ini Sumadzakar Rasulullah itu menceritakan tentang kisah seorang laki-laki Sumadzakar roju Di akhir hadis ini Rasulullah s.a.w.t. menceritakan tentang kisah seorang laki-laki Bagaimana kisah laki-laki tersebut Yutirus Safar Laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang sangat panjang sekali Karena sangking panjangnya perjalanan yang ia tempuh Sebagaimana diceritakan Rasulullah Ash'atha Kondisi rambutnya sangat acak-acakan Agbaro Dan selain itu wajahnya berdebu semua Kemudian laki-laki tersebut Dia menadahkan tangannya ke langit Ilah sama menadahkan tangannya ke langit Dan berdoa Dia meminta segala sesuatu kepada Tuhannya Sedangkan Rasulullah s.a.w.t. tahu Makanan yang dimakan oleh laki-laki tersebut Makanan yang haramun haram Dan dia sering diberikan sarapan-sarapan Atau makanan-makanan pemula Dari makanan-makanan yang haram Kemudian Rasulullah ini komentar yang terakhirnya adalah Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan Dari hadis ini kita belajar bahwa Ketika seseorang berdoa kepada Allah s.w.t Jika ingin doanya itu dikabulkan Maka harus memperhatikan beberapa hal Yang pertama Terbiasa memakan atau mengkonsumsi sesuatu Yang tidak haram atau yang halal Yang kedua Menggunakan pakaian yang bersih Yang tidak haram Tidak haram itu bisa karena bersih pakaiannya Dan juga Pakaian itu tidak dicari atau tidak peroleh Dengan cara yang haram Kemudian Minumannya pun tidak haram yang ketiga Dan sarapannya pun tidak haram Pengertian haram Atau sesuatu dihukumi haram itu Tidak hanya dari wujudnya saja Seperti misalkan daging babi itu diharamkan Sedangkan daging ayam itu dihalalkan Tetapi daging ayam ini bisa menjadi haram Manakala salah dalam memperolehnya Jadi haram itu tidak hanya dilihat dari datnya saja Tetapi juga bisa dilihat dari bagaimana cara mengolah Atau cara memperolehnya Seperti tadi yang saya contohkan Bahwa ayam itu adalah hewan yang halal untuk dimakan Tetapi bisa menjadi haram Manakala cara memasaknya pun salah Cara menyembelihnya salah Bisa jadi cara menyembelihnya benar Tetapi cara memperolehnya yang salah Maka digolongkan pula menjadi makanan yang haram Begitu juga dengan minuman Minuman yang kita minum Bisa jadi minuman itu halal Tetapi bisa menjadi haram Karena pengolahannya dengan cara yang tidak halal Atau dengan cara yang haram Atau pengolahannya dengan cara yang halal Tetapi pemerolehannya tidak dengan cara yang halal Begitu juga dengan pakaian kita Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Apabila kita ingin beribadah Atau berdoa Supaya doa atau ibadah kita diterima oleh Allah SWT Maka kita harus memperindah Memperindah tubuh kita Baik dengan makanan yang halal Minuman yang halal Pakaian yang halal Dan kondisi Tubuh kita yang halal pula Artinya halal disini Tidak tertempeli oleh najis Atau dengan cara yang suci Dan berbagian yang indah-indah pula Semoga bermanfaat Dan bisa menambah Kualitas ibadah kita Apabila ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabili taufik balidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.